Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh butuh duit gak? butuh duit gak? mintanya sama siapa? oh katanya kalau butuh duit suruh ke pasar katanya kalau butuh duit suruh ke kantor katanya kalau butuh duit suruh kerja suruh kerja salah butuh duit bukan suruh kerja suruh minta sama Allah setelah itu beker jalan tapi kerja gak bisa menjamin menghasilkan sesuatu menganggur tidak menyebabkan engkau tidak mendapatkan sesuatu maka ketika mu'min yang semangat kerjanya tinggi tiba-tiba menganggur gak pernah putus asa kenapa Allah bisa mendatangkan rezeki kepadaku dari manapun yang penting aku minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan takwa pada Allah subhanahu wa ta'ala baru dia bekerja yang penting halal sesuai syari syariat kerjanya gak perlu capek capek tapi hasilnya itu berkah dan memuaskan karena solatnya gak ditinggalkan bektinya sama orang tua tetap jalan sayangnya pada istri tak terabaikan hidupnya bersama anak terurus nemat kenapa syariat Allah dijalankan hatinya percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala ada masalah rezekinya sempit terhalang nyantai caranya gimana Al-Quran ada jawabannya lagi-lagi amalan akhirat ini kasus di zaman Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh tuh dakwahnya 950 tahun pol-polan ini 950 tahun dakwah ke umatnya dan ditentang ditolak tapi terus istiqamah dakwah sekarang kita baru 5 hari udah nyerah itu ada suami-suami bib saya capek nasihatin istri saya berapa tahun? 20 tahun ya Allah baru 20 tahun nasihatin udah capek Nabi Nuh 950 tahun tuh dakwah kepada umat manusia gak capek gak capek capek saya mau nanya pada ibu-ibu boleh ibu ibu hidupnya dimana ini sekarang Alhamdulillah berarti ini ibu nyata ibu-ibu ya jadi bukan bukan arwahnya bukan kan ini nyata ya saya gak salah lihat ya perlu saya pastikan siapa tahu saya ditunjukkan disini saya kira ini banyak manusia ternyata bukan manusia perlu dikonfirmasi ini manusia semua ini oh enggak jinnya ngomong tadi kok udah kami jin juga hadir kalau gak percaya kalau gak percaya tanya sama jin gak perlu gak perlu nanya sama jin ya itu cukup iman dan il ilmu karena di masjidnya Allah di majlis malaikat datang makhluk Allah yang namanya jin juga belajar manusia juga belajar pertanyaan saya sederhana bu sangat sederhana kalau ternyata gak punya duit kira-kira yang ngomong gak punya duit ini sudah usaha belum orang-orang yang ngomong saya pusing gak punya duit kira-kira loh ya kira-kira sudah usaha pertanyaannya cuman sudah atau belum gak ngomong maksimal gak maksimal sudah atau belum nih hilaf ulama ini oke bapak-bapak saya nanya sama bapak-bapak semua ini kalau Antum bilang gak punya duit itu kira-kira Antum ngantor gak yang ngantor juga sih ngantor tapi duitnya habis pengeluarannya lebih banyak penghasilannya gak cukup terus ada yang nasihatin makanya kerja yang bener kerja yang bener yang denger kira-kira sebelum atau gak sebelum emangnya kamu kamu kira selama ini saya gak bener kerja saya keluar dari rumah jam 4 loh jam 4 pagi saya keluar dari rumah sholat subuh di res area sholat subuh di res res area duha bahkan hilang gak sempat duha makan saya segera makan sedikit makan kenapa dikejar-kejar atasan waktu habis cari uang hasilnya ada tapi habis seketika kamu bilang saya gak bener cari duit beri saya solusi betul ya jadi kebanyakan orang ini yang teriak gak punya duit bukan gak mau kerja rata-rata orang-orang yang ahli kerja orang-orang yang semangat bekerja makanya jangan ajarkan pada saudara-saudara saya dengan kalimat kamu kurang hiat kamu kurang semangat kamu gak bekerja ini semua adalah ajaran yang mengkaitkan rezeki dengan upaya dohir dan melupakan upaya yang paling utama yaitu takwallah ngeri nah kalau saya nyantai gak punya duit bib sama baru gitu aja kamu bingung banyak utang bib sama utang juga banyak sebelum kamu dulu sama nabi muhammad s.a.w. juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi gak punya duit ya dan sholat berjamaah dengan nabi muhammad s.a.w. berjuang dengan rusulullah s.a.w. tapi sahabat yang begini lapor sama nabi muhammad s.a.w. lapor ya rusulullah saya ini udah mati-matian cari duit tapi kok ke kanan tertutup ke kiri ketutup ke depan tertutup ke belakang tertutup udah pokoknya pintu rezeki ini seperti di kunci mati buat saya apa solusinya apakah nabi mengatakan kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuma bahas duit kenapa kamu gak bahas surga kenapa kamu gak bahas nekmat kubur kenapa gak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat kenapa minta duit apakah begitu jawaban nabi muhammad s.a.w. enggak karena ini semua sahabat nabi ada orang-orang yang akhlaknya mulia akhiratnya luar biasa tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian ada yang namanya terhambat ada yang namanya mengalami masalah masalah itu namanya hidup datangnya rasul s.a.w. sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat sahabat udah menjalani kehidupan akhirat solat berjamah kuasa berjihad zikir dan lain sebagainya ada masalah dunia namanya al-fulus al-duit sempih lapor pada nabi muhammad s.a.w. apakah rasul menolak apakah nabi s.a.w. merendahkan enggak sama rasul s.a.w. diajarin pakai apa amalan akhirat kamu gak baca ya tasbihnya malaikat kamu gak baca ya tasbihnya malaikat yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah ta'ala sahabat nanya balik tasbihnya malaikat yang seperti apa wahai nabi muhammad s.a.w. kamu kalau habis adhan subuh berkumandang solat sunah fajar dua rokaat kemudian bacalah subhanallah sebanyak seratus kali pertanyaan saya ini ada hubungannya sama sama al-fulus gak datang logikal ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh ada yang dia lakukan kemudian telpon orang pinjem duit gitu ada gak ada rasulullah mengajari sesuatu duduk sabar baca subhanallah bihamdih subhanallah astagfirullah sebanyak seratus kali maka rezeki nanti akan mendatangimu maka sahabat tadi gak pakai banyak mikir yes alhamdulillah dapat solusi akhir akhirat kalau urusan kerja gak usah dibahas karena kerja kita itu udah paham gitu loh ya lapar makan haus minum ngantuk tidur capek istirahat itu semua kehidupan manusia tapi ketika mengalami masalah udah capek istirahat tapi ternyata masih rasa capek udah tidur pengantuk terus ini apa masalahnya solusinya apa itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini kenapa kita ini hidup di dunia bukan di akhirat akhirat nanti di dunia kita butuh solusi jangan jauhkan umat dari akhirat hanya atas nama ini kehidupan dunia justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhir akhirat sampai disini jelas hasilnya sahabat mengamalkan datang lagi lapor Rasulullah Alhamdulillah s.a.w. rezeki saya udah berlimpah ruah pakan luber-luber sampai ke tetangga berluber-luber sampai tetang tetangga artinya dia bisa ngasih tetangganya harta yang sangat sangat banyak lagi-lagi amalannya adalah doa dan zikir doa dan zikir jadi ada kalimat tasbih sama istighfar astagfirullah ya satu sekali